Halo teman-teman selamat datang di newbie bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal memberitahu cara memindahkan data Gensi impact ya jadi kalau kita mempunyai HP baru itu enggak usah download lagi datanya yang 5gb itu kan didendek tuh biar cepat dia bisa dimaini langsung tanpa download lagi Oke jadi sini kita punya dua HP yang dimana satu Redmi Note 4x malem yang udah disini taruhin simpec dan sebelahnya ada Samsung A50 ya jadi kita akan mindahkan datanya dari ini Oke jadi ini tampilan 04x nya ya dan pertama kali kita perlu itu adalah aplikasi jrship ya oke kita klik dulu jrship nya udah jadi pertama kita lihat folder Android di situ kita klik aja oke baru kita ke data pula nah disini kita klik folder MIUI nya lah MIUI pula folder Gensi impact nya baru kita kompres ya jadi nanti gunanya dikompres ini supaya kita enak mindalkan ya HP lain kalau dia dalam bentuk pecah-pecah itu bakal lama atau bakal error jadi kita tunggu dulu ya oke udah selesai ya kompresnya tuh lihat di paling bawah udah ada namanya folder folder atau filenya kom.mihoyo.gensi impact.7jet jadi ini tinggal kita kita pindahkan aja atau kita kirim ke HP sebelah Oke untuk ngirimnya sendiri kita bisa gunakan berbagai aplikasi ya kayak share it, middrop atau i-smedelajah ini juga bisa tapi kalau mau lebih enak kita tuh lebih pakai apa yang fisik kayak ini otg langsung bisa ngirim lebih cepat apalagi datanya cukup besar ya 5GB ini juga Oke coba kita kirim lawat ini aja langsung saja Oke disini kita dibagikan ini oke kita kirim aja coba ya maksudnya diteksi ini punya jaringan ya mesti satu apa Wipe atau satu jaringan baru bisa dikirim gambar ini oke karena saya enggak sabar tadi jadi saya pindahkan lewat komputer aja dan ini kita tinggal mengekstraknya aja kita tunggu ya udah selesai oke ini udah selesai itu foldernya dah ini dia foldernya kita lihat waduh soal pijit bentar ya oke kita balik dulu ke home baru kita buka dulu banyak Gensi Impact ya Oke selanjutnya biarkan aja kita download ini tar udah ada update-nya nah biarkan aja dulu ke download dikit kita baru ke home ya baru berhentikan semua aplikasinya baru matikan semua data ya dan saya pakai Wip dan jaringannya itu enggak guna bisa matikan baru kita buka IES penjelajah Oke sekarang yang terakhir tinggal kita copykan aja itu folder Mio nya tadi kembali ke Android data ya baru kita pastikan disini kita tinggi semua aja dan kita suruh menunggu lagi agak lama memang karena cukup besar WC lubannya oke sudah selesai mari kita buka Gensi Impact lagi kita lihat dulu ya loading oke kita coba kita coba start dan disini kita lihat nah kita enggak download lagi oke tapi sih gimana dampak belasin B untuk tanda di pagi ya lainnya belum ya nanti habis ini selesai kita masih disuruh lagi nunggu ya verifikasi data karena kita pindahkan dari aplikasi yang lain oke untuk selanjutnya kita percepat aja lah ya verifikasi data lagi dia kita pindahkan dari aplikasi yang lain oke untuk selanjutnya kita percepat aja lah ya verifikasi selamat menikmati selamat menikmati Oke jadi kita ini udah di ingamenya ya pakai Samsung A50 tapi ternyata lebih bagus waktu aku pakai apa semalam ya ini aku udah main tadi kan cuman terasa lebih ngelek daripada pakai apa semuanya nih ini udah ngelek terus patah-patah lagi lebih parah kalau laundry begini aja nggak masalah tadi coba orang banyak biar kita coba yang gitu ya jat patah dia kan Upp ya 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 SUPER AWD REVEALTHY SELF wooo huh huh hmm let's dance ngeblink yang mana gitu wah segera bingung lihat apa yang mau diajar yang ha 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 ini kalau lihat settingan ya ini udah paling rendah lihat ya grafiknya kita lihat nah udah paling rendah semua saat kita turunnya aja mantun belanya tutup aja dulu udah maaf tadi salah pijit aduh aduh berat udah agak lebih enak lah kalau kayak gini teman ternyata kiri lho 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 loh oke semuanya cuy sampai sini aja ntar dulu ya klik dulu Oke sampai sini dulu bro dan ini benar-benar rata kiri itu bagusan Redmi 4x malam lagi Redmi Note 4x maksud saya lebih ngelak Oke sampai sini lah videonya terima kasih bub